Saya sudah tahu ingin karir di bagian teknikal. Perempuan kelahiran Semarang yang pindah ke Amerika untuk kuliah di University of Wisconsin ini sempat bekerja di Yahoo tahun 2008 sebagai software engineer bidang infrastruktur sebelum meneruskan kuliah S2 ilmu komputer di Stanford University. Saya Renata, saya sekarang sebagai engineering director di Facebook di bagian social impact, organisasi social impact itu. Saya memimpin sekitar 140 orang, itu adalah engineers dan juga technical program managers. Renata Arianti mengawali karir di Facebook bekerja di bagian News Feed tahun 2011. Dan lalu titik tolak karir saya sekitar awal tahun 2014, saya mulai tertarik lihat bagaimana orang di negara berkembang, soal emerging market, bagaimana mereka pakai Facebook gitu ya. Nah, dari situ lalu saya mulai fokus tips saya untuk mendalami interface Facebook yang untuk lower end devices gitu. Renata lantas mengajukan proposal Facebook Lite, yang hanya menampilkan fitur-fitur utama dan memakai lebih sedikit data dan kapasitas ponsel. Produk ini ternyata sukses setelah diluncurkan. Ia kemudian terlibat dalam pembuatan Facebook Group dan produk social impact lain seperti COVID-19 Info Center dan Safety Check. Berasa sangat rewarding waktu kami bisa-bisa meluncurkan di seluruh dunia, bisa dibuka dan membuat tempat di mana orang bisa mendapatkan informasi yang akurat. Saya rasa kayak dampaknya itu sangat-sangat nyata gitu. Keberhasilan Renata menapak karir di Facebook tak lepas dari kejeliannya dalam memilih karir yang tepat. Kalau saya pilih karir, saya suka cerita ada 4 dimensi gitu ya. 4 dimensinya, satu apa sih yang saya enjoy gitu. Yang kedua, apa yang saya punya bakat. Yang ketiga, apa sih karir yang bisa bikin saya itu memberi dampak positif dari karir itu. Dan yang keempat kan itu karir juga mata pencarian, jadi yang lucratif juga. Jadi memang di bagian teknologi, secara umum memang pas itu interseksinya. Saat mulai bekerja di Facebook, ia mengaku menghadapi banyak tantangan, termasuk bahasa dan budaya, namun melalui pelatihan dan belajar dari pemimpin Facebook, termasuk pemimpin perempuan, Renata bahkan mampu membangun tim yang berkualitas. Ini diakui oleh Emily Dalton, Direktur Pengembangan Produk Social Impact Facebook. Salah satu kuji keberhasilan Renata berkarir adalah memiliki pola pikir yang memfokuskan pada pembelajaran dan berkembang secara natural, bukan kompetisi. Produk social impact berikut yang akan diluncurkan di Indonesia adalah donasi darah untuk mendaftar menyumbang darah melalui Facebook. Kebanggaan saya adalah saya bisa membuat dampak yang positif kembali ke Indonesia juga. Jadi dengan karya saya di sini, saya bisa mengembangkan hal-hal yang baik yang digunakan banyak sekali oleh orang Indonesia. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.